Pak Kadan bertanya, sholat duduk Ustaz? Duduk, iya Dengan isyaratnya Ini kalau berbaring Ustaz? Iya Ini gimana posisinya? Jadi memang tata caranya bagaimana gitu kan Ini tentu apa ya Kondisi-kondisi seperti ini tentu gak bisa kita detailkan dia bagaimana Tata cara yang benarnya Karena emang situasinya sudah seperti itu kan Benar Tidak normal lagi gitu Tapi yang jelas bahwa siapapun yang memiliki kendala Sehingga dia tidak bisa berdiri Maka kan boleh duduk Kalau gak bisa duduk lagi pun gak Maka boleh berbaring Sampai isyarat gitu kan Kalau dia gak mampu berbaring sampai isyarat pun boleh lah Gitu kira-kira Dalam kondisi apapun dia Nah ketika dia berbaring Maka tentu dia menghadapkan ke Kiblat Orang si apanya ini dihadapkan ke Kiblat dulu Posisinya tentu setelah bersuci ya Jadi kalau memang gak bisa pakai air Dia ditayamumkan Tayamum mandi junub Untuk janabah dan wuduknya Itu sama Untuk hadas besar dan kecil Tayamum itu sama Cuma cukup wajah dan tangan Terlapat tangan Gitu kan Yang membedakannya ada hanya niat Kalau untuk hadas besar dan hadas kecil Oke Jadi yang penting dia tahu Dia dihadapkan ke Kiblat Posisinya itu Jadi kakinya itu ke Kiblat Menyamping posisinya Dimana? Disampingkan Dibuat menyamping Dia berbaring apa terlentang tadi ceritanya Oh iya ya Dia kan terlentang Kalau dia posisinya berbaring Berbaring yang gimana Kalau dia berbaringnya apa Berarti dia Yang penting posisinya ke Kiblat Diarahkan Berarti sangat penting keluarga Apa ya Posisi tidurnya Di setel Masalahnya itu keluarga pun gak sholat Jadi gak juga Tahu dia gimana Masalahnya kan disitu Jadi yang penting diposisikan Dia ke Kiblat Jadi kepalanya itu Sebelah kemarin Sebelah utara Pasalatan Nah gitu kira-kira Yang jelas dia menghadapkan ke Kiblat Oke Jadi setelah itu Bagaimana soal catasaranya Tentu kalau dia ada gerakannya Bisa digerakannya Mengisyaratkan mungkin Hanya dengan kepala doang Membedakan dia rukuk dan sujud Itu hanya kepala doang Gak apa-apa Itu yang difat taqullah Masa taqtum doang gitu Bertakwalahkan kepada Allah Semampu kalian Dalam surah Al-Baqarah Allah tidak memberikan satu jiwa Kecuali sebenarnya Kemampuannya Yaudah Mungkin dia hanya bisa begitu Apakah dia berbaring Menghadap ke Kiblat juga Dia terlentang juga menghadap ke Kiblat Jadi kalau dia terlentang Dia kakinya yang ke Kiblat Maksudnya arahnya itu Iya Nah gitu Kalau itu terlentang Kepalanya yang sebelah Saya kira ini utara ya Utara Di sana sebelah selatan gitu Jadi ke utara dia kepalanya Yang penting dia menghadapkan ke Kiblat Begitu juga Isyarat-isyarat aja mungkin Karena dia gak punya Kemampuan apa-apa lagi kan Iya Nah Istilah situasi dan kondisi yang seperti itu Artinya bahwa Kalau orang yang sholatnya Sudah berbaring Ataupun terlentang seperti itu Berarti kan istilahnya Dia ini udah parah Iya Udah lumpuh Udah lumpuh Udah apa gitu kan Tapi demikian pun Dia tetap menjaga sholatnya Ini sesuatu yang sangat luar biasa Mungkin Kita pun di posisi itu Mungkin berat melakukannya kan Tapi kita berdoa kepada Allah Semoga ke muslimin Dan ke muslimat Dibukakan hati mereka Untuk bisa menjaga yang namanya Ibadah yang sangat luar biasa ini Ibadah sholat Jadi begitu kira-kira bu Posisinya Yang jelas diarahkan dia ke Kiblat Diarahkan ke Kiblat Dan bagaimana dia Cara rukuh dan sujudnya Tukup dengan isyarat doang Semampu dia Demikian Allah